Oke terima kasih teman-teman kembali lagi dengan saya di game Red Matter 2 ya di episode sebelumnya kita menyelesaikan puzzle di Terraform Lab dan disana kita tahu ya guys ya ternyata Iryana memakai Red Matter untuk eksperimennya ya oke dan disini kita mengejar stas sampai disini ya guys ya dia masuk ke dalam ruang bawah tanah ini nanti kita akan coba cari dia kita maju terus ya ya terakhir kita juga dapatkan alat baru ya guys ya sebuah center dan juga stick lampu yang bisa kita lempar ya ya kita lompat disini lumayan gelap ya guys ya kalau tidak pakai lampu ya ada pintu disini oke ada lampu guys sepertinya saya melihat lampu hijau yang di jauh di depan sana oke ternyata kita cuma berputar ya guys ya seperti labirin disini kita baru saja dari sini tadi oke sebaiknya kita coba turun dari sini ya guys ya kita lompat saja oke disini ada jalan disini juga oke kita lewat lorong ini saja guys oke sebelah sini ada pintu oke ini pintu lagi ya guys ya apakah kita akan berputar lagi oke sepertinya ini tempat kita melompat tadi ya guys ya kita cuma berputar-putar saja disini kita cari jalan lain guys oke dibawah sini ternyata oke sebuah kipas raksasa ya guys ya oke jadi stage baru saja lewat sini ya guys ya terlihat dari kabelnya putus mungkin dia yang memutusnya ya supaya bisa lewat disini oke kita sampai di semacam tempat kargo ya disini kita akan pergi ke sana tujuan kita pertama kita naik dulu guys kita lihat jalur mana yang akan kita lewati ya oke kita sudah berada di puncaknya pertama kita akan turun ke sana habis itu lompat dan lompat lagi ya guys ya oke kita turun lewat sini oke oh my gosh this place is huge it's packed with containers floor to ceiling according to the cargo manifest they're all military grade origin unspecified now that we know what project lazarus was all about arena she never have agreed to any kind of military involvement perhaps they left her no choice her back was against the wall jadi beta bilang tadi ini cargo buat militer ya padahal iriana sendiri dia tidak mau ikut campur dengan urusan militer ya seharusnya ya mungkin dia sedang terpojek dan nggak punya pilihan lain ya selain ikut project ini oke kita lompat ke sana hey beta ya what's your name i mean your real name uh i'm not authorized to tell you why not those are the rules sasha it's just protocol and besides it's just a name look tell you what after all this is over and done with i'll buy you a drink and then maybe i'll tell you my name deal i'll hold you to it oke kita bilang dia tidak bisa menyebutkan nama aslinya ya guys ya karena peraturannya seperti itu tapi tadi dia bilang kalau sudah selesai misi ini dia mau mengajak kita minum ya mungkin itu endingnya nanti siapa tahu saja oke kita lompat kesana guys oke selanjutnya ke seberang sana ya tapi saya tidak yakin disini sepertinya terlalu jauh kita naik ke atas dulu guys kita cari tempat yang tinggi kita cari tempat yang tinggi oke satu lagi di sebelah sini ya harusnya sekarang sudah sampai ya guys ya untuk keseberang sana kita lompat sekarang ini kalau sampai jatuh kita ngulang dari awal lagi guys semoga saja sampai oke oke berhasil ya guys ya oke kita naik kesana oke ini kargo terakhir kita ya guys ya disana jalan keluar kita kita lompat oke berhasil ya guys ya oke ini lorong lagi guys apakah ini labirin sama seperti sebelumnya oke ternyata jalan buntu ya guys ya kita tidak bisa maju kesana oke disini ada jalan ya guys ya kita center dulu oke ruangan rahasia atau apa ini di bawahnya kalau ada jalan itu jalan ya yaa ada jalan kandungan yaa ada jalan seperti ini uh... tidak bisa ada jalan kandungan yaa ada jalan kandungan yaa ada jalan kandungan 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 kawan Oke ini ruangan server ya guys ya Oke kita lihat disini Kita pasangkan sekrengnya guys Oke sudah selesai Kita lihat disana Kita pasangkan konektornya Oke kita langsung yang paling bawah saja guys Oke itu Stas Kenapa dia lari Stas sedang menikmati seluruh data Terburu-buru ya guys ya Apa yang dia menemukan Saya di sini Oke disini ada colokan konektor lagi Kita pasangkan lagi guys Oke saatnya hack system Oke kita cari tempatnya guys Oke di dekat sini Oke mana ini ya Oke berhasil ya Got'em How could she have been chosen? Beta she's alive Arena is still alive They took her to Stroka N1 She's alive How Stars is headed that way Beta I'm going after him All right Let's do this Let's find a way off this damn rock Oke ternyata si Riana masih hidup guys Padahal beritanya dia meninggal ya Saat insiden di Stroka N3 Tapi disini statusnya masih aktif Dan dia berada di Triton guys Salah satu bulannya Netunus Oke kita akan keluar dari sini guys Sebenarnya kita akan pergi ke planet lain Oke ini pesawat kita ya Gak jadul ya guys ya pesawatnya Oke kita naik lewat sini Oke ini masih belum bisa Oke kita tutup dulu pintunya ternyata Oke pesawatnya berputar Oke disana jalan keluar kita guys Oke pintu sudah terbuka Kita dorong ini Kita sudah keluar dari Tosca Station Gak jadul ya Kenapa saya mengambil Rina keluar? Kenapa saya menghilang kematiannya? Saya tidak mengerti kenapa The Cosmo Bureau would do this There's got to be a reason Betra Can the Cosmo Bureau be trusted? Of course they can They ordered your rescue If not for them You'd be dead Let's go after Stas I'm sure we'll find some answers At Stralca N1 I hope you're right So where do we find this place? On Triton Neptune's moon The ship can make it But it'll take a while You might want to enter the coordinates Into the navigation system And switch to autopilot Oke Oke kita akan pergi ke Triton guys Oke kita masukkan konektornya Oke disini untuk menggeser ini ya guys ya Koordinatnya Dan Dan di tengah-tengah ini adalah matahari ya guys ya Ini Tata surya kita Oke tujuan kita ada di Triton ya guys ya Salah satu bulannya Neptunus Oke Jadi Neptunus itu planet ke-8 ya Oke Kita ikuti garisnya Kita hitung ya guys ya Yang ke-8 Oke yang ini ya guys ya Ini garis yang ke-8 Kita ikuti jalurnya guys Sampai ketemu Neptunus Oke disini ternyata Ini planet Neptunus ya guys ya Untuk bulannya mungkin yang sampingnya ini Triton Oke benar ya guys ya yang sini Oke apa ini Oke ternyata kita tidak cukup ya Bahan bakarnya ya Kita disuruh ke Uranus dulu Oke kita cari planet Uranusnya guys Oke kalau Uranus itu planet keberapa ya guys ya Ketujuh mungkin Oke kita coba telusuri saja ya guys ya Mungkin di sekitar sini Kita naik terus Oke ada planet disini guys Kita coba lihat Oke betul ya guys ya Ini Uranus Kita akan mendara disini dulu Oke selanjutnya ke Triton guys Terus ke bawah Oke disini Neptunus Dan ini Triton ya guys ya Oke selesai All right Sasha It's going to be a long trek You should rest I'll wake you up just before the ship lands Oke kita sudah sampai guys Ini di Triton ya Di bulannya Netunus Kita hampir mendarat Oke kita keluar guys Saya tidak sabar ingin melihat di luar sana Oke keren guys Sudah Tidak nyangka ada game seperti ini ya guys ya Oke ada pesan masuk Oke ternyata virtual asistennya lagi Dia tidak menyangka kita sampai disini ya Oke kita lihat di bawah ini Ini air kah Keren guys grafiknya Ternyata disini ada air juga Neptunus punya banyak bulan ya guys ya Dan saya tidak tahu ternyata dia juga punya cincin Jujur saya terpesona dengan grafiknya disini Kelihatan sangat bagus ya Keren ya Semoga kedepannya masih banyak game-game yang seperti ini ya guys ya Oke guys mungkin untuk episode kali ini cukup sampai disini saja Di episode kali ini kita tahu ya guys ya Ternyata Iryana masih hidup Oke sekian dulu Sampai jumpa di episode berikutnya Dan juga saya minta maaf ya Kalau ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaiannya Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di episode berikutnya